Hadis-hadis tentang Nur Muhammad SAW itu begitu banyak, tapi satu pun tidak ada yang suhih, umumnya asfal, asli tapi palsu, tak ada satu pun yang benar, yang suhih. Karena hadis-hadis tentang hal itu adalah sesuatu yang tidak ada asalnya, tidak boleh kita meyakini isinya, terlebih Nur Muhammad SAW menyangkut masalah yang gaib. Saya pernah ikut khutbah Jumat, ini hadis yang masyur, disampaikan oleh khutib, dia mengatakan, Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang termulia dan dia diciptakan dari cahaya Allah SWT, maka disebut dengan Nur Muhammad. Kemudian dia berkatakan lagi, Allah berkata kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, kalau bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini hadis semua apa? Palsu. Hadis palsu. Dan berdengar dengan syariat, bahwasannya Allah menciptakan alam semesta adalah untuk mentauhidkan Allah SWT. Allah yang khalaqa sabi asamawati wa minal ardi mitlah hunna, yatanazzal amru baynah hunna, lita'alamu anna allaha ala kulisya'in qadiru, anna allaha qada'ahata bi kulisya'in ilma. Di akhir surat At-Talaq, kata Allah, dia adalah Allah yang telah menciptakan langit yang tuju, dan juga bumi yang berlapis-lapis. Untuk apa? Untuk kalian tahu bahwasannya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasannya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bukan karena Muhammad. Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia dan jin buat apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَأْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada aku. Bukan karena Muhammad. Kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada orang tua kita, lebih daripada diri kita sendiri. Tapi jangan kita mengangkat derajatnya melebih daripada yang seharusnya. Sabi mengatakan bahwasannya alam semesta tercipta kerana Muhammad SAW. Apalagi mengatakan Muhammad dari Nur Allah SWT. Ini syirik. Seakan-akan ada jus Allah yang terpisah kemudian menjadi Rasulullah SAW. Ini semua hadisnya. Hadis apa? Kalau nak kata hadis itu, hadis itu telah dinilai palsu oleh para ahli ilmu, para ulama-ulama hadis. Jadi tak payah sibuklah nak pertahankan hadis-hadis pasal Nur Muhammad ni. Ini bukan pasal soal kunut. Kunut ni kita masih boleh. Tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih boleh angkat tangan. Ingatakan ini isu yang diperselisik oleh para ahli ilmu. Khilaf tentangnya. Hadapun soal Nur Muhammad ni. Soal yang sama sekali kita tak boleh berikan ruang. Ataupun sama sekali kita tidak boleh mengiktiraf. Dan meletakkan ia salah satu daripada perkara yang khilaf. Hela.